Gaji pertama saya di Malaysia waktu itu cuman 2 juta rupiah mas Sedangkan kawan saya gaji sudah 20 juta 18 juta Saya cuman 2 juta dan bos saya cuman pesan satu Agung kamu disini gak akan dapet duit Tapi setelah kamu dari sini, kamu pulang nanti ke Indonesia Duit bakal cari kamu Batin itu udah tersiksa mas Tapi tujuan awal saya apa? Saya hanya ingin ilmu guru saya Menurut saya di Asia sampai saat ini cukuran dia yang paling bagus Menurut gue ada beberapa skill yang bisa dibawa kemana saja Dan bisa dipakai dimana saja Salah satunya adalah mencukur Menurut gue juga menjadi seorang barber atau mencukur rambut itu adalah sebuah seni Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari disini Dan gak akan ada habisnya Bersama gue Agung Gujaya Ayo mulai kesuksesan lu dari sini Perkenalkan nama saya Agung Gujaya Berapa masih siapa mas? 9 Jadi basic menjadi seorang tukang cukur itu harus Gue bilang tadi ke mas Tri harus ada niat yang dari hati Jangan yang diajak kawan coba-coba Sebenarnya bagus sih mas coba-coba Kalau berhasil gak masalah Tapi kalau coba-coba tok Kalau cuma membuang waktu kan gak mungkin Jadi kalian tuh memulai dunia baru Kalau saya orangnya gini mas Karena saya gak sekolah cuma SD Itu pilihan saya cuma dua Kayak orang main judi Kalau gak gagal berhasil Kalau gak kalah menang Jadi yang di tengah itu gak ada pilihan Karena sampai gak akan tahu nanti akhirnya itu bakal manis atau pahit Tapi kalau sampai najemok melangkah Nyat 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 Sulit Pokoknya udahlah Lakukan aja Berhasil atau enggak itu urusan belakang Pokoknya harus berani Jadi tukang cukur itu Gak mudah Jangan dikira nanti sampai kursus disini 20 hari itu langsung bisa Mungkin ada yang gagal Mungkin ada yang putus di tengah jalan Tapi insya Allah Selama ini Yang kursus disini setahu saya loh ya Belum ada yang laporan Saya gak jadi tuang cukur lagi Setahu saya Tapi yang gak tahu itu kan Kesabaran itu poin utama Sabar Contohnya Kita nyukur anak kecil Nyukur anak kecil itu kan Kita goyang-goyang Itu kan perlu sabaran Fokus Disitu ujinya mas Terujinya disitu Kalau cuma nyukur Orang dewasa paling ya Dimarah Kalau macam Cuman itu Makanya Tukang cukur itu Komunikasi paling penting Penting Jadi Walaupun cukuran sampai itu jelek Masih belum bagus Tapi komunikasi kalian Kehadap customer Dibangun Dia bakal enjoy Tapi kalau Sudah cukurannya jelek Attitude gak ada Itulah makanan mereka Makanya ada Sampai kejadian Tukang cukur dipukul Tukang cukur ini Mungkin komunikasinya kurang Saya 2015 Menyukur Autodidak Tanpa ada guru Guru saya cuman Youtube Guru saya cuman itu Duarnet jaman dulu 2017 Sampai 2017 Tuh Saya gak kerja sama orang Saya nyukur buka sendiri Bangkrut Total habis Mas Tutang saya banyak Dari itu Saya merantak ke Papua Disana setahun Dan disitu juga gak ada hasil Saya gak ada hasil Waktu itu saya belum Pengen belajar Ngeupgrade Cukuran yang bagus itu Seperti apa Saya gak disitu Nah setelah saya di Papua Saya Rindu sama anak Waktu itu Setahun mas Umur satu bulan Anak itu saya tinggal Saya pulang Lanjut saya ke Bali Nah dari Bali ini Saya malu Karena di Bali itu Memang tempat seniman Berkumpul disitu Kita musik Tato Semua disitu Nah disitu saya malu Waduh gimana caranya Saya harus upgrade Saya cari guru Mungkin terbaik Menurut saya guru itu Saya cari Oh ternyata Waktu itu saya dapet Guru di Malaysia Dan Banyak sekali yang daftar Mungkin Rahmat pernah daftar Pernah Terima gak Enggak Alhamdulillah Saya gak tau Kenapa Diterima waktu itu Saya lalu terbang ke Malaysia Di Bali Gaji saya udah besar mas Kalau untuk ukuran Tukang cukur Waktu itu sampai 7 juta Gaji pertama saya Di Malaysia Waktu itu Cuman 2 juta rupiah mas Sedangkan kawan saya Gaji sudah 20 juta 18 juta Saya cuman 2 juta Saya ingat banget Bulan pertama Saya punya 2 juta Ini buat ongkos Batam ke Malaysia Itu Sejuta setengah Bisa 500 ribu Dan waktu itu juga Saya sempat Sudah berpikir Saya harus Udah lah gak bisa disini Karena saya juga harus Makanin anak istri kan Tapi Alhamdulillah Istri saya support Terusin aja Yang penting kita bisa makan Walaupun cuman launya tempe Seriusan tempe Anak saya Yang pertama itu mas Ibaratnya susu itu Sering telat Sering banget Tapi Alhamdulillah Saya lalui 4 bulan Nah 4 bulan itu Saya lalui Nah disitu Saya baru menemukan Oh ini loh Ternyata Seniman rambut Seperti ini Oh ini loh Tukang cukur yang sesungguhnya Itu menurut saya ya Banyak sekali Ilmu yang saya ambil Dari sana Dan bos saya Cuman pesen satu Agung kamu disini Gak akan Dapat duit Tapi setelah Kamu dari sini Kamu pulang Nanti ke Indonesia Duit bakal cari kamu Kenapa bisa gitu bang Ya coba aja Yang penting kamu belajar Branding lah dirimu sendiri Branding diri itu penting Jadi kami itu di Malaysia Mas kursi 5 Yang menyukur Orang 8 Batin itu udah tersiksa Mas Tapi tujuan awal saya apa Saya hanya ingin Ilmu guru saya Menurut saya Di Asia Sampai saat ini Cukuran dia yang paling bagus Bos saya itu sudah memenangkan Dua kali juara Asia Tukang cukur Dia perwakilan Indonesia Dia dari Aceh Nah disitu saya berminatnya Makanya bagaimana caranya Walaupun saya ini cuman Gaji dua juta Tiga juta Istri saya Ngutang-ngutang di warung Tapi saya jalani Ya untuk mencapai itu Makanya nanti sama-sampaian Kalau sudah terjun Benar-benar Ini sama fokus dulu Ke depan Kejar dulu impian Kalau misalnya kerja Kerja yang betul-betul Jangan Buka tutup Jadi nanti Sampai itu Kalau sudah buka Barber Resikonya Itu tadi mas Sampai bakal Merasakan jenuh Buka nih misalnya Di sebelah situ Ada yang buka juga Oh disana rame Kok disini sepi ya Disitu sampai nanti Merasakan jenuh Sekali disitu Wadah-udah Tak tutup aja lah Tempat ini Apa aku tak Nyambi lain Gitu Karena bapak saya dulu Pernah bilanggung Kalau kamu mau Udah mau buka usaha Mau sepi Mau rame Apapun terjadi Ditunggu Karena ada orang Jualan pasti ada orang Beli barangan Gitu Makanya ya Harus sabar banget mas Ujian Nanti sampean Harus Buka itu Pokoknya Banyak sekali lah mas Lika-liku Tukang cukur itu sulit Aku aja belum yakin Sama-sama sampean ini Jadi apa enggak nanti Tapi insya Allah 20 hari disini Saya buat yakin Sampean harus jadi semua Kenapa saya menyarankan Kalian harus Buka barbershop Kalau barber itu Modalnya besar Penghasilannya pun besar Karena tarif kita ini tinggi Bedanya Barber dan pangkas Ini versi saya ya Bukan versi Tukang cukur yang keluar Beda Nama Pangkas bahasa Indonesia Baru-baru itu bahasa Inggris mungkin ya Inggris Dan kedua Layanan Mas Layanan Ketiga fasilitas Semuanya Menurut saya beda Jadi tadi bedanya Fasilitas Kalau orangnya sama Mengapa mereka itu Nyukurnya cepat Karena memang Bayaran pangkas kan kecil Kalau kita udah dibayar besar Ya otomatis Customer itu juga Maunya yang berkualitas Mas Jadi jangan mengejat Apa ya Tukang pangkas rambut Dan barber Itu jangan Kita sama Selima rambut semua Cuman Jalannya Satu ke pangkas Satu ke barber Saya yang udah 8 tahun nyukur mas Nyukur Itu satu jam Durasi saya Karena Kata bosku Semua Tukang cukur Bisa membuat fit Atau bisa menjadi Tukang cukur Tapi Tukang cukur Seperti apa Tukang cukur Asal yang cari duit Ya sudah Tapi saya gak mau itu Saya pengen Yang bener-bener Jadi tukang cukur Karena saya Pengen orang itu Nyari saya Bukan saya yang cari duit Bisnis barbershop itu Apa aja sih Yang harus Dilakukan Ada yang tahu gak Kan salahnya Udah jadi tukang cukur kan Berarti Sampan Pengen bisnis kan Pasti dong Pasti Walaupun sampan Harus kerja dulu Sama orang Tapi setidaknya Sampan Ada keinginan Bermati Pengen buka sendiri Jadi ini menurut saya Menurut saya itu Kalau sampai Sampan nanti Setelah Selesai Dan sampan Sudah resmi Jadi tukang cukur Walaupun belum Salon lah Karena semua itu Proses kan Gak mungkin langsung Kayak membalikan Telapak Senangan Jadi Yang paling penting Kalau saya dulu Itu Cari tempat Ideal Atau strategis Karena kita ini Mau buka barber loh Buka bisnis Jadi yang kedua Modal awal Kenapa saya bilang Modal awal Kalian itu mau kemana Mau ke panggah Atau mau ke barber Sudah punya tempat Strategis nih Tapi kalau gak duitnya Bingung gak sih Bingung kan Makanya modal juga Dimatengin Ketika nanti Sampan mau buka usaha Apapun itulah Tapi kita sekarang Lagi bicara Tentang barber kan Lalu benar-benar kuat Dengan modal Usaha barber Yang saya jalani Mungkin usaha apa aja mas Itu perjalanan waktunya Sekitar tiga tahun Tiga tahun itu Kita baru bisa melihat Nanti Oh ini bakal panen Apa enggak Kadang ada yang lima tahun aja Belum panen-panen Maksudnya belum rame Kalau modal kita ini Gak kuat Ya ambruk Ada yang sampai Misalnya jual Tanah lah Jual ini Apalagi kita modal Dengan Mutang Itu mungkin lebih Sorong Kalau menah Enggak rame Misalnya modal kalian Sudah cukup Sudah yakin Hajar Luasa Nengok belakang lagi Apapun itu Melangkah aja Urusan menang Kalah itu Nanti dihujung sana Kalau kita belum hadapi Sudah mau mundur Kalau misalnya sudah Mencari tempat strategis Sudah punya modal Kalian Sudah buka Berdiri tempat kalian Baru bersop kalian Nah yang ketiga Bangunlah customer Bangunnya Kembalinya Ke komunikasi Tadi itu Branding Diri sampehan Dimanapun caranya Sampai branding Diri sampehan Komunikasi yang Sangat luar biasa Jangan pernah Mengecewakan Customer Satupun itu Karena kalau sampehan Sudah mengecewakan Bibir mereka ini Bernyanyi nanti Ini cukur Tidak sesuai Ngobrol sama Ini Ngapain cukur disana Orangnya Blah Blah Dari sini Ke sini lagi Terus Makanya Jasa ini Lebih sulit Daripada jualan Kalau jualan Mas Misalnya Saya beli Tab ini Rusak Saya ganti Baru Selesai Tapi kalau rambut Jasa Rambutnya rusak Kalau dia minta ganti Menuntut Misalnya Salah tetap kita Kita mau ganti Kayak mana Rambut loh ini Bisa diganti Tapi proses Kalau orang yang Mau nunggu Kalau enggak Saya pernah Kejadian Di 16 2015 Rambutnya Segini Mas Kalau dia Sudah datang Saya Tukang cukur Selama 1 bulan Untuk didap Datang Mas Saya mau cukur Rambut Dipotong Ujungnya Karena saya Enggak tahu Saya ambil Mesin Saya pakai Ukuran Nomor 4 Waktu itu Saya potong Jukur Disini habis Tipis banget Kenapa Dia enggak Mau Enggak mau Habis-habis Kan disini Ada bekas bacok Luka lah Ibaratnya Enggak mau Kelihatan Itu kelihatan Disitu Dia mengamuk Dia lari ke mobil Ngambil pistol Karena saya Sudah enggak bisa Ngapa-ngapa lagi Saya larilah Belakang Ngambil kolok Kupilang Kalau dia masuk Pasti kutuja Itu pemikiran Saya dulu Makanya Itu tadi Komunikasi Kembalinya Komunikasi Branding diri Branding diri itu Branding diri Dan jangan malu Kalau kalian Tukang cukur Contohnya Seperti ini Kalian Tukang cukur Kalian Buat usaha Tapi mungkin Kalian Malu mengakui Sampai Tukang cukur Kayak Misalnya Enggak mau Promo Di Facebook Enggak mau Promo Di Instagram Sekarang kan Bisa dibilang 99% Udah main HP Orang Jarang Baca koran TV aja Kita jarang Lihat HP Jadi Yaitu tadi Maksimalkan Branding diri kita Oh saya Tukang cukur Ini tempat Usaha saya Disini Hasil saya Bagus Kadang Tukang cukur Baru itu Mas Malu Dengan hasil Dia Kalau aku dulu Masih ada postingan Saya lama-lama Di Instagram Di Facebook Apalagi Banyak Cukuran saya Yang lama Sama yang sekarang Itu buat Cerita nanti Kita Ini Cukuran saya Dulu Kayak gini Jeleknya Alhamdulillah 8 tahun Adalah Peningkatan Sedikit Gitu Seenggaknya kan orang Tahu Oh ini Masih Tukang cukur Jangan malu Nanti Sampai Tukang cukur Tapi yang diposting Putus selfie Kamu tidak masuk Kalian tidak masuk Kalian kan usaha Soalnya Jelek Bagus Udahlah Posting saja Branding diri Sampai Masing-masing Yang penting Nanti Kalau Sudah Tadi Tempat Sudah dapat Model Sudah punya Bangun Customer Kalian Sudah dapat Bangun Customer Branding diri Sampai lagi Lebih kuatin lagi Insya Allah bisa Oke teman-teman Jadi terima kasih Sudah menyaksikan Video ini sampai selesai Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Di bawah Karena subscribe itu Gratis Nah jadi Buat teman-teman Yang mau daftar Kursus foto rambut Di Wijaya Barber Silahkan hubungi nomor Yang ada di bawah Karena kita lagi ada Promo spesial Akhir tahun Nah jadi Jangan lupa Slotnya gak banyak Wijaya Barbersep Bisa Bagaimana Terima kasih Selamat menikmati